pertama-tama kita nyalakan dulu robotnya kemudian teman-teman pilih kalibrasi tombol 1, nah disini ketika keluar tampilan putih silakan sensornya dikenakan ke garis atau warna putih, kemudian ditekan setelah itu kembalikan ke warna hitam seperti ini, kemudian ditekan lagi tombol 1 nah setelah itu selesai proses kalibrasinya sekarang kita coba running test robotnya, nah kemudian disini teman-teman bisa pilih tombol yang ini, nomor 2, tombol start untuk jalan jadi pergerakannya kurang lebih seperti ini, robotnya diambil kemudian akan diletakkan di end pointnya nah kurang lebih seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.